assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore medan balik lagi di selamat sore medan edisi 19 Juli 2021 agak semangat hari ini kenapa gitu besok libur besok libur telah tiba tapi Bang ya kita kalau semangat tapi kalau suasananya nggak seperti libur-liburan yang selama ini masih semangat apa Masih lah yang penting libur kerja waduh ternyata tadi kurangin ya totalisam tanpa batas di kantor ya manajemen bisa dipotong nah banget seperti biasa selamat sore medan kita akan menghadirkan top 3 News today yang akan yang tentunya viral hot ya kan Bang ya berita yang paling banyak dibaca yang paling mencuri perhatian retizen gitu kan kita akan sajikan ke kalian tentunya dengan live reporter dari lapangan juga yang akan memperkuat berita itu tentunya ya Bang ya Nah hari ini tapi sebelum kita cakep atau masih sanggup saya pakai masker enggak agak ngap juga ya boleh saya kita bukai tribunas ya kita tadi sudah cuci tangan sebelum activity ini sudah jaga suhu sudah cek suhu sudah jaga jarak juga walaupun di luar panas sekali ya Bang tapi ya tetep lah semoga kita semua sehat-sehat aja nah dan bagus juga panas supaya mati sel-sel kalau korona itu Oh iya biar virus-virus itu empas ya enak Fazli Oke lah tribunas hari ini berita pertama kita apa tuh tentang eh shalat idul adha besok kan libur bahwa ini kabar yang paling ditunggu tunggu iya besokan liburnya tribunas libur karena apa karena ada hari besar idul adha 1442 hijriah dan infonya Bang Mui majelis ulama Indonesia Sumatera Utara mengizinkan masyarakat untuk menggelar shalat idul adha 1442 hijriah dengan catatan ya kan karena menurut ketua Mui Sumut Maratuasi menjuntak warganya ada pun warga yang boleh melaksanakan shalat idul adha berjemaah yakni yang wilayahnya berada di zona hijau ya kan Bang ini kalau yang di belakang enggak tahu kita mana hijau jona putih ini jona putih ya kan masih bersih ya kan belum ada orang-orang kayak Bang Pazli ya kan dan katanya lagi Bang Pazli kalau wilayahnya udah jona merah covid maka disarankan tidak menggelar shalat berjemaah bisa dirumah bisa dirumah ya kan mungkin ini kejadian yang apa ya pandemi wabah ya kan selama ini juga boleh kan Bang kalau dulu shalat berjemaah tuh nggak boleh ada jarak kan kalau selama covid masih bisa ada jarak kan sudah dari Mui juga udah ngeluarkan fatwa-fatwa seperti itu gitu karena darurat karena darurat iya tapi pun Bang kalau sudah hijau boleh berjemaah tapi ada aturannya tetap tidak boleh melebihi kapasitas nih kata tribunas artinya jamaah yang hadir itu hanya boleh 10% Bang Pazli oh 10% dari kapasitas mesjid tapi susah juga ngatur yang di lapangan makanya datanglah lima puluh kapasitasnya lima puluh apa mungkin disuruh pulang iya pengurus-murus mesjid tuh bingung ya kan apa Pak udah ya Pak kan ini bukan ngambil nomor antre ini untuk bertemu dengan Tuhan beribadah dengan Tuhan kok pelarangan apalagi kenal pula ya kan ajar masjid sama tetangga sebelumnya ya udah lah kok larang atau untuk beruntung apa namanya berbuat baik ya kan beribadah ikan enggak enak juga gitu ya kan 10% Bang tapi rata-rata masjid di kota Medan enggak besar-besar kalian selesai masjid besar ya Bang kayak Masjid Raya almasun gitu besar kan kalau besok di kota Medan kecil-kecilnya ya kan menurut abang berapa orang lebih bisa salat di situ kalau 10% mungkin kokositasnya 100 kan ya 10 orang dong 10 orang ya Tuhan bisa sih jamaah dua orang aja pun bisa jamaah cuman kan enggak enggak menampung masyarakat yang ini jadi nanti khawatirnya nih Bang salah lagi juga kenapa aja ngeribut aja lagi mau sholat malah ribut Iya makanya jadinya ricuh kan Bang karena kalau orang udah kapan pandemi ini cukup lama karena kalau orang udah lama-lama nggak ke masjid nanti khawatirnya bakalan malas ke masjid masih nggak rame lagi nanti salah lagi ya kan malas ke masjid malas sholat di rumah jadinya Iya tapi sebelumnya Pak Gubernur Edy membolehkan juga Oh iya Pak sholat berjamaah namun wali kota kita Pak Bobi Nasution melarang untuk kota Medan karena jurnanya merah kan sudah merah memang ya nih Bang aku juga baru lihat nih dapet di linknya pmkomedan.go.id di COVID-19 peta persebaran terkait COVID-19 kota Medan abang bau sudah berwarna merah lah semua nih mudah-mudahan bisa lihatlah ya bisa lihatlah sedikit ya Nah itu datanya update atau enggak harusnya update sih ya karena ini data terakhir dari mereka Iya karena ikan ini di websitenya COVID-19.pmkomedan.go.id kalau di luar ini ternyata mereka melansir info yang bahwasannya merah update dong kan kita berdasarkan ini lihatnya ini barusan eh aku klik sekarang nih Bang mudah-mudahan berarti kalau semua merah apa artinya yang tadi boleh Nah ini kan sebenarnya Mui sumut berbicara soal sumut sama seperti Edi Ramayadi berbicara soal sumut yang hijau boleh misalnya sergi atau mana gitu kan tapi kalau untuk Medan berarti nggak boleh berarti untuk Medan nggak boleh ya kecamatan manapun jangan coba-coba ya apalagi coba lihat baca Nah ini lagi untuk untuk apa namanya Bang Oh di menurut badan kenajaran Masjid Raya Almasyun ya akan tetap katanya menggelar sholat berjemaah itu ada besok berarti mereka gimana Bang melanggar aturan gitu karena info dari pengurus masjidnya ini paham dan dia bilang Masjid Raya Almasyun akan tetap menggelar sholat berjemaah dengan itu tadi syarat tadi ya menerapkan protokol kesehatan yang ketat katanya tribuners mulai dari penyemprotan disinfektan di area tempat sholat gitu kan pengecekan suhu tubuh serta menyediakan tempat pencuci tangan tapi sebenarnya ini protokol yang sekarang sudah standar sekali ya Iya kenapa mungkin dilarang ya karena ada varian virus baru kan katanya virus Delta itu sudah terdeteksi di sumut dan katanya juga penyebarannya cepat dan melalui udara Iya cepat gitu langsung bisa terkontaminasi jadi kita kalau dulu kan kalau pun kita ketemu orang jangan cuci tangan dulu sebelum menyentuh area wajah dan belum tentu tertular Iya dan belum tentu tertular kalau imun kita bagus gitu kan jadi ini aduh ada yang kita bingung ini tadi kan Medan itu merah semua yang zona merah nggak boleh sholat jemaah sementara di Masjid Raya boleh katanya akan menggelar sholat berjemaah info juga nih Bang dari muisumut dia bilang nantinya kan awal tiricuh nih kan dalam pelaksanaan sholat idul ada info dari muisumut dia menegaskan nantinya tim COVID-19 ini tim Satgas COVID tidak melakukan pembubaran kepada jemaah yang melaksanakan sholat id di masjid tapi yang zona hijau ya tapi kalau yang di Masjid Raya ini boleh dibubarkan nah nggak tahu mungkin ini bukan seperti aturan tapi imbawan gitu ya buktinya Medan Merah di Masjid Raya tetap melaksanakan jemaah apalagi kan Masjid Raya ya tempatnya tumpah semua orang ke situ kan Bang mana bisa 10% katanya kapasitasnya lagi nggak bisa pasti tuh kan akan full biasanya aja sampai ke jalan info juga dari pihak Masjid Bang Bang mereka hanya melakukan sholatnya di dalam areal Masjid aja dan akan membatasi jumlah jemaah dan dipastikan tidak akan sampai ke ruas jalan mungkin itu Bang kayaknya aku agak-agak kayak underestimate nggak akan mungkin pasti akan rame ini apalagi kan banyak penyembelian kurban disana kan tentunya kan dan fantastis lah ya di zaman sekarang ini masih masih aja ada orang yang apa ya rezekinya lebih untuk berkurban dan di dan di Masjid al-Masjid ini Masjid Raya ini paham dan ini pengurus masih dia bilang penyembelian hewan kurbannya itu tidak di hari rayanya tapi besoknya di hari Rabu dan jumlah hewan yang disembeli disembeli banyak sebanyak 11 ekor 2 ekor sapi 9 ekor kambing dan satu satu ekor sapi khusus nih dari Pak Edi ya Pak Gubernur satu ekor sapi lagi dari Imam Masjid Raya di sini yang lainnya mungkin dari ya donator-donator yang tidak mengikat lah itu tapi kan Bang di jaman sekarang ya kan Bang yang banyak apa ya serba susah ya jadinya yang untuk makan aja cari duit aja susah gitu kan tapi kalau sanggup berkurban ya memang dilapangkan rezekinya ya Kaliannya tribuners ya katanya dari penjualan sapi juga menurun drastis iya kan makanya waduh-waduh nah karena kita merasa kebingungan terhadap kondisi ini kita bisa tanyakan ke reporter kita di lapangan Fadli Halo Fadli Halo Kak Selamat sore Kak sore sore juga lah ada di sini oh iya ada waktu apa Bang laluri laki-laki Bang ya dia ini apa namanya tahu dia agak gila dia nyapa laki-laki ya ya Fadli gimana nih tentang pelaksanaan sholat idulah dah ada konfirmasi lanjutan atau info lanjutan baik Bang baik Kak ah ketua MUI Sumud para tua siman junta yang tadi kita konfirmasi terkait pelaksanaan idulah dah yang jatuhnya pada SORI itu untuk di zona Sumatera Utara yang diperbolehkan hanya zona hijau sementara di luar zona hijau MUI mengatakan ada pelarangan tegas Bang terkadang itu jika memang tetap dilakukan maka penerapan protokol kesehatan yang diutamakan MUI juga meminta agar tim Satgas tidak membubarkan pelaksanaan sholat di masjid Bang begitu kira-kira Bang nah tapi kan katanya yang zona hijau yang boleh ya info yang kami barusan dapatin ini di Medan kan itu dilihat di peta penyebaran covid nih Fadli merah semua artinya ini kita nggak boleh dong ini kota Medan ini tapi di Masjid Raya Almasun kok akan rencananya akan digelar gitu itu gimana itu konfirmasinya nah MUI juga tidak bisa melarang Bang orang yang untuk beribadah namun jika tetap ingin melaksanakannya maka penerapan protokol kesehatan yang diutamakan Bang serta dia juga meminta kembali tim Satgas jika ada kedapatan masjid yang di luar zona hijau melaksanakan untuk tidak dibubarkan Bang begitu kira-kira Bang oh berarti masih aman lah Bang tapi tetap mengikuti tadi 10% dari kapasitas ya Fadli ya dan prokes ketat iya begitu kira-kira kalau untuk ini penyembelian daging kurban itu kan biasanya menimbulkan kerumunan nih kan Bang nah MUI juga mengimbau kepada para pengurus masjid yang melaksanakan pengotongan hewar kurban agar panitia mengantar langsung kepada yang berhak menerimanya begitu kira-kira oh berarti door-to-door lah ya biar tidak ada pengantar karena dulu kan Bang dapet kupon ya kan Bang dapet Bang dapet kupon jadikan pasti akan orang berbondong-bondong kesana oh berarti sebenarnya penyembeliannya tapi ini lebih aktif panitianya ya si penyembelian hewan kurban ini silahkan Bang ada yang bertanya lagi nah tadi ketua MUI sempat menyatakan tidak ada pembubaran nah itu diminta untuk tidak dibubarkan Bang oh gitu ya ini Mbak Uang juga lah berarti ya untuk mengantisipasi malam takbiran nih Bang nah biasanya kan kita nih melaksanakan pawai-pawai Bang iya biasanya nah Kapol Restabis Medan tadi sempat dikonfirmasi mengatakan untuk tidak melaksanakan pawai baik di jalan maupun dimanapun karena pihak kepolisian khusus malam ini ya Bang khusus malam ini melakukan penyekatan 110 titik di Kota Medan Bang oh nambah lagi ya dari 50 ya iya Bang iya untuk khusus malam ini ya Bang malam takbiran Bang nah dilakukan penyekatan 110 titik di Kota Medan nah untuk meningkatkan kembali Bang maka nanti petugas pada malam hari akan melakukan patroli Bang nah selain penyekatan dia akan keliling nih Bang melakukan patroli ke beberapa titik di Kota Medan begitu kira-kira Bang itu Fadli penyekatannya sampai dari jam berapa sampai jam berapa itu jam 7 sampai dini hari Kak jam 7 pagi sampai dini hari jam 12 malam maksudnya iya jam 00 patrolinya juga sama sama patroli juga akan dilakukan di jam yang sama iya karena kan info penyekatan ini dengan yang sekarang aja sebenarnya kalau menurutku ya Bang sudah menimbulkan kemacetan di daerah tertentu karena ditutup di jalan-jalan tikus macet ya iya kan karena ditutup apalagi ini ya semoga lah ya dengan adanya info ini disebarluaskan jadi orang memang tujuan utamanya sudah menahan diri iya tujuan utamanya tersampaikan bahwasannya tidak keluar rumah dan tidak takdiran iya ya sudah lah takdirannya dirumah aja ya kan Fadli ya boleh-boleh kak iya kak ada penting ibadahnya niatnya sampai oke Fadli makasih informasinya selamat sore baik Bang selamat sore Bang dan kakak yuk jadi nyate nyate kambing kayak Fadli nih besok nih kayak karena Bang mau ngapain nih nyate kambing atau berendang sapi biasanya nyate nyate ya boleh lah dikirim ke rumah Bang awan nih nah kita sampaikan dulu imbauan ke tribuners tadi jangan takbiran karena ada 110 titik penyekatan ditambah dari yang kemarin 51 jadi 110 sampai tengah malam nanti 2 kali lipat dan selain itu polisi juga berpatroli untuk menertibkan masyarakat menertibkan masyarakat terus tempat-tempat makan ya Bang ya juga ya cafe-cafe gitu ya itu udah pasti karena Yuta biasanya biasanya kalau malam takbiran ngapain iya Tuhan boleh gak kru putar lagu sedih gitu biar agak melo aku kalau malam takbiran sih lebih kepada ngebabu ya Bang kalau bukan muhasabah diri ya kalau tadinya ada babu aku jadi muhasabah diri kebetulan babu gak ada jadi aku yang gantiin gitu tapi ya sebenarnya idealnya harusnya muhasabah diri ya kan kenapa aku kepikiran ke babu itu jujur dari dalam hati bukan kan bersih-bersih rumah karena dulu ada yang datang rupanya makanya makanya dulu Bang momennya lebaran Idul Fitri pasti orang akan datang berkunjung silaturahmi ke rumah-rumah ya kan kalau sekarang belum tentu kalau sekarang ya kita pakai aturan ya apakah orangnya mau didatengin ya kan apakah orang mau menerima gitu kan karena ada juga yang abai banyak yang abai kan gitu jadi kok Bang mau takbiran kemana rupanya di rumah aja di rumah aja paling katanya penyekatan sampai jam 12 malam paling lanjut jam 1 kan iya katanya oke tribunus berarti ayolah kita sukseskan ya Bang PPKM sukseskan ya ayolah kita ikuti aturan PPKM mikro darurat ini PPKM darurat ada yang bilang PPKM mikro darurat agak bingung juga nih istilahnya ya mikro untuk sumut darurat untuk medan yes supaya selesai gak diperpanjang infonya diperpanjang ya Bang kabarnya diperpanjang sampai 2 Juli tapi keterangan resminya eh 2 Agustus tapi belum ada keterangan resminya belum ada kayaknya tapi Jawa dan Bali sudah iya kan agak bingung ini ya sampai kita mikirkan sampai 21 aja udah banyak kasus ya Bang kemarinnya viral-virality ya apalagi sampai 2 Agustus dan rasanya sepi gak ih susah lah makanya Bang mengenai PPKM ini nih relate nih sama berita kedua kita Bang karena ada aksi ya kita bilang ya aksi dari pegiat kopi karena mereka kehilangan mata pencarian yang paling terasa mereka memang pedagang kopi ini kan warkop lah termasuk banyak ya tempatnya nongkrong gak boleh nongkrong orang menikmati kopi di rumah juga take away delivery juga kurang kurang dapet suasananya gitu ya kan kalau liat cewek cantik kurang warkop sering gitu ya cari cewek cantik deh ini kayaknya dah dan ini Bang karena kehilangan mata pencarian para pegiat kopi kembali menjajakan kopinya di jalanan itulah aksi mereka Bang hari ini di area lapangan merdeka nih tribuners Senin hari ini 19.10 ya walaupun sebenarnya tidak banyak yang laku tapi ya mereka mengkampanyikan itu supaya bawasannya terlihat kesusahan mereka itu kayak bentuk protes ini ya protes kecil-kecilan protes soft lah ya kan maksudnya gak brutal eh brutal kayak susah denger ya kan jadi mereka itu menawarkan kopinya kepada pengendara yang melintas dengan juga mengelilingi lapangan merdeka dengan berbaris teratur apalagi sekarang kan musiman kopi botol kan Bang jadi lebih enak ininya buat menjajakannya gitu kan dan kita juga harapkan bagi tribuners yang nampak seperti itu belilah belilah buku UMKM juga iya kan kita kalau varian harganya mungkin 15 ribuan lah gitu kali ya Bang dan sampai ada poster yang unik ini Bang mereka bawa sampai bawa poster aku bilang tadi kayak aksi gitu kan posternya itu sebagai bentuk keluhan ini Bang Tazri tulisannya diantaranya ada yang berkuliskan 15 ribu aja Bang Kak bantukan untuk makan miris gak sih Bang iyalah kalau ada yang gaji bulanan oke lah gitu kan tapi pendapatan mereka kan perhari melihat omsetnya masuk iya benar dan ada juga nih Bang poster yang paling menohok rasanya ya kan mencabik-cabik ya kan mencabik-cabik karena isi tulisannya itu Bapak TNI Polri atau juga Satpol PP beli dong kopi kami nah ini yang di lapangan iya artinya gini jangan bubar-bubarin aja belilah baru kami bubar kalau dihabis mereka bahkan tidak meminta uang gitu belilah dagangan ini gitu iya makanya paling enggak waktu mau bubar kan oke Bang borong dulu dong bubarin misalnya gitu kan karena apa ya ada yang orang hidup hari itu untuk hari itu Bang mencari mencari makan hari itu ya untuk makan hari itu gitu jadi miris gitu maunya kebijakan-kebijakan yang kayak kemarin itu yang kan kemarin Pak Bobi ngasih dari APBD gitu kan untuk karyawan ya karyawannya nah ini tuh pendatang gimana susah juga pendataannya kan dalam waktu yang singkat seperti ini tapi kalau boleh ngasih solusi sedikit nih Bang apa tuh pemikiran aku ya kan ya kan boleh paling enggak apa ya supaya kasarannya itu tepat mungkin enggak harus kalau duit atau bahan-bahan sembako ada yang cocok ada yang enggak gitu kan subsidi listrik lah PDAM lah gratisin airnya dua bulan lebih mudah kan lebih mudah data sudah ada langsung aja nih kecamatan ini semua nih listriknya gratis dulu dua bulan atau airnya gratis sampai dua tiga bulan tapi ada token ya kalau mungkin kalau token kan ada nomor ID PLN Bang ya kita aktif juga misalnya ke PLN-PLN terdekat dengan ambil vouchernya gampang lah kalau mau ya bagi negara ya iya kan kalau negara mau atau pemerintah tempat mau ya kan setidaknya membantu dari sisi yang lain iya bener karena kan kita ya kalau bayar air bayar listrik kan perlu juga daripada diputuskan gitu kan jadi gak sampai mikirin itu lagi yaudah kan kalau aku pakai data lah aku baru mau tambahin Bang jadi biar semua juga dapet nih dan biar juga betah di rumah iya kasih dong Pak wifi di semua atau bocorin tim IT kita aku yakin dan percaya ini pasti yang tim IT di Medan ini ya mungkin punya PM Komeda udah keren kali ini ya bisa lah nge-wifi-in satu kota Medan mana tau dikasih titik-titiknya ya itu tadi mungkin PLN gratis PDAM gratis sama YVila kan banyak daring Bang kadang sampai mungkin aku udah denger-denger cerita orang tuh tuh sampai nangis ya ampun makan aja susah gimana beli paket ya kan setidaknya membantu sedikit dan mungkin lebih tepat sasaran itu opini aku sih Bang masyarakat biasa semoga diterima ya Bang Bobby dengerin kayak ini ya kan nah kembali lagi ke tadi Bang kan jadi entah kemana Aksi pegiat kopi itu tadi Bang dilakukan pasca pemerintah Sumatera Utara khusus di kota Medan seperti biasa tengah gencar melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat agar menghentikan penyebaran COVID-19 yang tengah menguat ini terbilang aksi yang kedua bagi pegiat kopi ya kemarin sudah ini hari ini tapi ini adekan videonya Bang ada videonya kembali kita lihat terima kasih sedikit loran Bang apa tuh Bang ini Bang kopi nikmat nyaman di Lambung kopi susu kopi susu kopi 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 nikmat nyaman di Lambung kopi nikmat nyaman di Lambung kopi 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 Rami ya Rami Rami memang pedagang kopi di Medan ini makanya saking banyaknya memang pelaku usaha khususnya kuliner pasti banyak tapi kopi lebih kecil kopi juga banyak sekali ya kalau kita yang jumpa beli 2222 terbangin bisa lah iya tadi soalnya aku enggak situ sih Bang gitu ya kan karena mereka enggak akan enggak akan mungkin bisa langsung ngejual kopi mereka langsung sampai luar negeri kayak awi kofi ya kan bersengah sambil lewat misalnya kalau bisa ekspor sampai luar negeri gitu ya kan kalau mereka kan hanya pedagang UMKM usaha kecil menengah mikro kecil menengah jadi ya agak diperhatikan lah harusnya ini kan Oke Bang Tajli and then kita kayaknya adalah dari reporternya ada tambahan live dari Arjuna tadi sambungkan dengan reporter kita Arjuna Halo selamat sore Arjuna Halo Arjuna Halo Arjuna Halo Arjuna waduh shining shimmering splendid ya ya ininya ya darinya ya lagi di Bali ya Arjuna dia pakai efek ini di pulang Halo Arjuna selamat sore aku pikir tadi udah lupa topiknya hahaha dan dia dia merasa ini belum live ini sudah live Oke 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 Arjuna silahkan dilaporkan apa pesan-pesan dari pegiat kopi untuk pemerintah yang tadi beraksi nah seperti yang saya amati tadi kan ini ada lebih dari 11 pegiat kopi di Kota Medan yang menyatukan persepsi dalam kegiatan aksi tadi dalam aksinya tadi mereka menjajakan kopi dengan kemasan yang menarik dan bagaimana mereka membuat narasi-narasi bagaimana supaya kopi itu disukai namun hal yang mereka sampaikan sebenarnya agar pemerintah tidak memperpanjang ITKM darurat karena mereka sudah kehilangan omset hingga 80% nah tadi mereka itu berkebun lapangan merdeka jalan dengan teratur sambil menjajakan kopi-kopinya kepada pedagang kemudian menuju kantor wali kota Medan nah ketika disitu tadi ada nggak yang beli Arjuna nah tadi juga mereka ini kan selain menjajakan ke pengendara yang melintas juga mereka menjajakan kepada ada aparat yang ada di pos pos namun tak satupun kopinya yang dibeli oleh aparat seperti itu jadi hanya semak-semata dibubarin bahkan tadi di tengah perjalanan sebelum kantor wali kota Medan tepatnya di kapten di jalan kapten Maul Anam lubis mereka dibuntuti aparat yang berkendaraan trail mereka diminta bubar dan sempat juga terjadi tadi perdebatan antara kegiatan kopi dengan aparat tapi kegiatannya masih berlangsung nggak kan mereka titik kumpulnya kira dimana tadi titik kumpul aksinya dimana kantor wali kota ya mereka tadi titik kumpulnya di titik 0 Medan sempatnya di apa ya di sekitar kantor pos kantor pos dituguh kantor pos kemudian mereka berjalan memilih tinggi lapangan Perdeka Medan untuk menuju kantor pos melintasi bangunan Lonsub berarti sampai ke kantor wali kota nggak tadi? nggak ada? nggak ya? pada akhirnya mereka memang sampai di kantor wali kota setelah terjadi perdebatan dengan aparat di tengah jalan akhirnya mereka meminta agar kalau memang begitu kalau aparat hanya menjalankan tugas ayo silahkan didampingi kami di kantor wali kota seperti itu tadi namun tiba di kantor wali kota aspirasi mereka tidak tersampaikan tidak ada wali kota atau perwakilannya yang menemui mereka dan akhirnya mereka membuarkan diri seperti itu nah rencananya ada nggak aksi berikutnya akan digelar kembali Arjuna? selanjutnya ya hingga saat ini mereka masih memikirkan apakah dua hari atau tiga hari ke depan kemungkinan besarnya mereka masih akan menyorahkan aspirasi yang sama dan ini yang kedua kalinya setelah dilakukan pada hari Sabtu kemarin dan kali ini lebih ramai ya Arjuna? kalau dibandingkan dengan Sabtu kemarin yang datang kali ini lebih ramai terlihat tadi seperti video yang saya kirimkan mereka berbaris memanjang jauh lebih ramai daripada Sabtu kemarin tanya bang kayak lagi ini jalan sehat long march iya kalau lagi jalan sehat teratur kita semoga ya inspirasi tersampaikan biar kita mengapresiasi di aksi seperti ini karena nggak buat kerusuhan dan juga mereka tetap teratur menjaga jarak dan mereka berjuang demi mencari nafkah iya karena untuk apa ya kepentingan hidup masing-masing semua juga gitu ya kan oke oke Arjuna terima kasih laporannya terima kasih laporannya selamat bertugas kembali jaga kesehatan makasih Kak Yuta dan Bang Fajli iya nah bang dan sayangnya berusaha dibubarkan dan juga nggak ada yang beli kasih oke bener sih tadi yang dibilang spaget kopinya kalau memang dibuntutin yuk sekalian antar kami yuk gitu ya kan tapi sayang sekali ya bang nggak sempat ketemu sama wali kota ataupun humus atau siapapun yang menerima tapi semoga Pak wali kota melihatlah tayangan ini dan berita-berita seputar ini supaya ada solusi lain iya karena kita juga butuh makan pak pedagang ini butuh iya ada yang sarapan aja nggak bisa makanya ada yang ada kata-kata ini bang yang aku bilang bener juga ini kebal yang pisau ada orangnya kan tapi kebal lapar orang nggak ada nggak ada tau bang siapa yang ngomong kan enggak aneh-aneh oh rakes yes that's right aduh bisa jadi influencer nih bang udah joget tiktok deh lo iya udah punya akun lo iya lanjutkan kita cari uang dari cara lain gitu ya kan tapi kan nggak semua bisa gitu bang tukang kopi bang iya pengusaha-pengusaha atau warung warung ngasih pinggir jalan nggak semua kan aku bilang ini ada sedikit keberuntungan untuk bang rakes ini dari ininya termasuk yang kemarin itu mbak utari itu iya bagi-bagi itu kan iya ada donatur ya kebetulan lah kebetulan semua itu dan bang nggak hanya tukang kopi tukang-tukang lainnya juga nih turun ke jalan tukang service dan sales handphone bang oh iya karena kita sih secara memang sih tidak rutinitas membutuhkan service handphone tapi setidaknya kalau kondisi kita baik-baik aja pasti orang akan pasti adalah omset mereka tiap hari service handphone ya kan dan kita juga pasti nggak tiap hari juga beli handphone tapi pasti kalau kondisi kita baik-baik aja kita pasti akan ganti handphone beli handphone kondisi makin hancur kita nggak ini jadi bang ini beritanya puluhan tukang service dan sales handphone turun ke jalan ke jalanan maksudnya Kapten Muslim Dwi Kora Medan Helvetia karena tempat mereka yang biasanya cari makan iya cari makan Millennium ICT Medan tutup close di masa PPKM darurat iya kan sekitar pukul 12 siang tepat di depan jalan di depan pelajar Millennium pulang sales ponsel membagikan browser penjualan handphone dan sepanduk harga handphone ke pengendara yang lewat di siang tadi di mana terik matahari itu padahal panas sekali itu bang udah panas abang nyampe kantor lebih cepet kan itu emang rasa aku di luar tadi lo bang kayaknya oksigen itu nggak banyak gitu kayaknya berebut gitu ya panas nah jadi bang sampai segitunya aksi mereka bang Padli panas-panas bagi ini nih aduh ya daripada nggak makan coba iya juga sih ya makanya tapi itu tadi dengan katanya bermodalkan payung aja nih Tribuners para sales mereka semua mau cewek mau cowok wanita pria gitu menjajaki para pengendara yang lewat dengan sepanduk di kardus mereka tuliskan mari service HP bisa ditunggu ya bos sampai gitunya dulu bang aku punya ini pengalaman service HP saking mungkin banyaknya orderannya besok ya kak katanya besok lah iya lu sajalah bang sikit aja loh bang tunggu ya bang kita membujuk sekarang di service gitu terbalik iya terbalik kan bang karena banyak saingin juga dan mereka juga butuh dan customer mungkin makin menurun ya karena tadi itulah tempatnya ditutup sebelum tempat nggak ditutup aja belum tentu rame orang datang orang mikirnya mall udah tutup gak pengen service HP iya bahkan di bantajli katanya sebagian tukang service handphone itu telah menunggu maksudnya nunggu itu dalam mobil karena kan di tempatnya di mall itu udah tutup mereka kayak buka ini kali ya buka kayak counter gitu ya counter pake data kontainer 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 yang kayak kalau makanan tuh food truck lah ya kan ya kan kalau ini ya mobil yang dalam apa namanya nyolder-nyolder apa ya Allah ya Tuhan bang kok gini banget ya kan nah infonya ini bang tadi ada seorang tukang service namanya bang Herman warga Medan Johor dia bilang sudah seminggu ini turun mereka ke jalanan maksudnya untuk bisa bertahan hidup untuk makan semua kayaknya bang semua sektor pastinya ya katanya karena gedung ditutup kita gak bisa kerja apalagi pendapatan kita sehari-hari ya dari situ jadi mau cari makan dimana kalau gak begini jadi kita inisiatif begini untuk mencari sesuap nasi tapi kan bang denger ya bang mereka buat ada mobil disitu rame dong iya kan gak makin tapi gak rame juga sih maksudnya kan jadi makin tapi tapi jadi gak teratur kan oh iya kok jadi kayak pasar kaget gitu kan sama aja jadinya di dalam iya iya kan itu itu karena gak ada solusi hmm dan kata Pak Herman ini tadi seorang tukang service ini dia bilang sejak PPKM warga udah sepi nih untuk service handphone seminggu ini mereka katanya takut juga melepas barang mereka karena ada yang percaya deh enggak oh iya makanya ditungguin iya ditungguin gitu kan karena dampak PPKM Darwati Medan membuat keluarganya khususnya tukang service ini semuanya kesulitan bahkan beli untuk sarapan pagi pun dia udah enggak sanggup lontong ah masih ada gak 5.000 bang gak ada di Medan gak ada kasihan tarabang masih ada di pinggiran Marilyn ada Marilyn ada ada gak pakai telur tapi itu mungkin gak sanggup juga gak sanggup lah lebih bagus makan siang kadang kita pun kerja utang udah dimana-mana iya tuh konon lagi gak kerja gak ada pendapatan mau utang gak bisa orang juga gak percaya bukan gak percaya orang juga gak ada uang untuk ngutangin nyelamatkan diri masing-masing lah gitu iya apa mau lihat videonya mereka ini boleh menjajakan apa handphone dan sebagainya kita lihat ini tribuner silahkan kegiatan belajar mengajar melalui dari mari tetap takut protokol kesehatan lima F dengan rajin mencuci tangan memakai masker menjaga jarak menghindari ima dan namun berada perjalanan cari perjalanan depan di perjalanan 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 terus nge-rap service jalan kita ini memang sampai keturun ke jalanan kenapa Bang ya karena gedung ditutup kita enggak bisa untuk bekerja ya kan apalagi pendapatan kita kan sehari-hari jadi mau cari makan dari mana kalau nggak begini ya kan Jadi semuanya kita cari ya pergurus beginilah ajak teman-teman, mumpul ya kan bekerja di sini untuk mencari sosial operasi kita turun jalanan emang mulai dari hari apa bang? tanggal berapa bang? sudah tiga hari untuk pelanggan yang datang sendiri bang? ramai bang? atau sepi juga bang? sepi juga sih bang sepi mereka takut juga gitu sembarangan melepaskan unit handphone mereka gitu kan ada yang percaya, ada yang kurang percaya juga oh servis kita ini bang bisa ditunggu juga bang sama warga juga bisa ditunggu juga tapi nunggunya tidak di tempat gitu cari tempat masing-masing gitu karena kan kita kan di sini ya mengikuti proses juga gitu itu tadi kalau pedagang kopi tadi gak ada yang beli tapi kalau servis hape ini agak lumayan ya ada yang benerin hape padahal kan kebutuhan untuk kayak servis hape itu tidak rutin ya bang ya mungkin ya tapi sekarang kebutuhan hape ini kalau gak pake hape bongong-bongong tapi kan gak maksudnya gak lah dalam jangka waktu singkat udah rusak kan gak kan sekali-sekali tapi orang juga mikir kalau untuk uang untuk beli makanan jadi orang tuh udah lebih selektif ini bang uangnya mau untuk apa? kopi kopi kalau yang tadinya memang tukang kopi mungkin gak bisa lepas mungkin dia sehari tiga gelas jadi satu gelas ya kan atau dia pilih kopi atau makan mungkin dia pilih makan yang penting ya kebutuhan untuk makan udah gitu kopi kan sampingan gitu utama tapi udah lumayan kayaknya masih agak lumayan ya bang ya ada yang dateng gitu tadi ya terlihat tapi sisi positifnya dari pandemi ini membuat orang lebih kreatif itu tadi turun sebelumnya kan belum ada tuh servis hape di jalan bawa mobil dan dengan pelayanan yang lebih mereka tingkatkan tentunya iya kan kayak pengalaman aku kemarin itu jadi apa ya ya sisi positifnya itu lah ya customer jadinya merasa terlayani merasa terlayani dan dikasih yang maksimal jadi percaya gitu kan nah tapi sisi negatifnya kayak agak berantakan tadi ya bang ya misalnya rame juga walaupun gak terlalu rame gitu ya takutnya kan nambah lagi nambah lagi ada yang ngikut-ngikut kan bisa juga tuh yang lainnya oke karena di dalam milenium itu berapa ratus berapa ratus counter handphone berapa lapis kayak iklan ya nah bang kita lanjut ke berita ketiga tapi sebelum itu obat ngantuk ngantuk lah bang kita kayak mau ngopi dikit aja ini tapi kalian juga harus ngopi tapi liatlah dulu video dari Awee Coffee ini biar tau kalian enaknya gimana Awee Coffee ya Awee Coffee berdiri sejak tahun 1945 kualiti roasting dengan menggunakan mesin probat menggunakan mesin dustoning yang dijamin 100% bebas batu rinding dengan mesin malconic VTA 6S dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve tersedia offline store di Medan dan di Binjai juga melayani penjualan secara online dan ready to export nah tadi kalau ngopi jangan sembarang ngopi iya dong ngopinya Awee Coffee ih kok kayak pantun itu ya itu seperti sudah lama sekali tidak kita lagu kan bang kalau ngopi jangan sembarang ngopi ih kan kayak pantun gitu kan bang nggak pantun lah masak kopi semuanya belakangnya iya bukan kayak maksudnya bukan buku sembarang buku misalnya kan ya kan kayak gitu jadi nantilah bang live sekali lagi kita lontun ya mikirnya dari sekarang ya agak lama ya kita setiap Senin sekarang selama sore Medan nah kita langsung ke berita ketiga nih tribuner stop trikit hari ini kalau di kota Medan cuacanya yang panasnya berapa derajat sih ya bang keukur nggak sih 3435 iya kan nah kalau di kota Medan kita yang panas sekali ini nah di Danautoba lain lagi bang angin kabarnya iya karena angin yang kencang jadi terlihat hempasan gelombang air Danautoba itu meningkat ada video nanti yang akan kita putarkan juga ya bang durasinya 1 menit 35 detik itu itu kelihatan tuh hempasan gelombang air Danautoba itu naik mungkin ya bang naik makin naik iya kalau aku pikir hampir sama-sama kejadian waktu kapal tenggelam oh yang eh kapal tenggelam yang yang kapan nih yang di Danautoba iya yang baru-baru ini ya atau yang iya yang banyak menelan korban yang sampai dasar itu oh iya iya tapi mungkin itu juga karena gelombang itu pas gelombang tinggi iya iya bener bang karena kayaknya setahun sekali tapi kok di bulan ini biasa di bulan 2 atau akhir tahun ya angin kencang ya iya ini bulan 7 ada udah 2 kali kejadian gara-gara angin kencang iya tapi sekarang bang kita nggak bisa prediksi bang kapan musim mapat ya musim hujan musim kemarau udah apa ya kondisi iya kondisi ini kita kondisi geografisnya juga nggak menentukan kapan kita harus bulan musim hujan atau musim kemarau kapan angin harus kencang bisa jadi kan gitu kan karena ekstrim kali cuaca ini gitu mungkin itu ngaruhin juga dan ini ada info dari forecaster BMKG silangit Andrea Silitonga dia bilang nih tribuners nih kelombang danau toba ini naik semeter karena angin kencang yang terjadi di kawasan perairan danau toba dan terlihat nih tribuners dalam video nanti yang akan kita putarin ya kelombang danau toba bergerak hingga ke pantai dan mengempas perahu kecil yang berada di pantai yang berada di daerah Palipi kecamatan Palipi Kabupaten Samosir oh masih banyak tuh bang perahu-perahu kecil bang di situ ya entah itu nelayan entah apa penangkap atau penangkap ya lain-lain kecil lah kita bilang ya ya ampun bang kehempas ya bang ya kan makanya angin kencangnya itu yang terjadi di kawasan Pulau Samosir itu katanya memang cukup masif bang Razli dan info tambahannya juga nih tribuners penyebabnya itu penyebab angin kencang ini adanya pusat tekanan rendah di wilayah bagian timur Pulau Sumatera mana di luang aduh aku dulu nggak tau pokoknya wilayah bagian timur Pulau Sumatera nih ya tribuners ya tolonglah kalian cari ya agak ini juga nah untuk lebih jelasnya kita tonton dulu videonya nih kalian lihatnya tribuners selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu seram kan sampai suara anginnya aja terekam kan menderu dia kayak lagi naik motor kan dan ini sebenarnya jarang-jarang kan pemandangan seperti ini di Danau Toba kalau kita lagi mandi-mandi apa nggak seram kali itu hati-hati ya buat yang di perairan pinggiran Danau Toba ya kan untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung ke Maurits nih reporter kita dengan Maurits yang akan menginfokan gimana sih halo Maurits selamat menikmati bang Tajli dan selamat sore Kak Juta sore Maurits ya bisa dilaporkan kondisi terkini di kecamatan Palipi ya oke terima kasih bang tadi sekitar pagi hari terjadi angin kencang yang menyebabkan gelombang air Danau Toba itu menaik satu meter hal tersebut kita dapatkan informasinya lebih detail itu dari pihak BMKG yang sebelumnya kita telah mendapatkan video amatir dari warga yang menjelaskan bahwa situasi pada saat itu memang sedikit menegangkan bagi mereka karena ternyata hal-hal seperti itu sudah sering mereka lihat apalagi pada suasana angin kencang dan menurut keterangan BMKG juga seorang forecaster tadi dari BMKG silangit Andrea Silitonga menjelaskan bahwa kejadian demikian masih terjadi bila terjadi angin kencang dan pada umumnya itu terjadi pada masa menjelang musim kemarau dan diperkirakan hal seperti ini akan bakal terjadi kira-kira 3 sampai 4 hari mendatang kira-kira Maurits keadaannya mengkhawatirkan gak di sana apakah perlu untuk warning nih untuk warga-warga di sana keadaannya mengkhawatirkan atau memang ya kayak fenomena alam biasa aja menuju musim kemarau kayak tadi Maurits bilang kan nah namun demikian pihak BMKG tadi sudah menjelaskan bahwa mereka telah menghimbau masyarakat yang pengguna kapal kayu karena diperkirakan ini sangat berbahaya selain juga gelombang air dan otoba menaik mereka juga mengatakan bahwa akan ada kemungkinan bahwa terjadi pohon tumbang artinya karena pengaruh angin kecak tapi secara khusus untuk pengguna kawasan ataupun perairan dan otoba diharapkan untuk tidak mengoperasikan kapal kayu itu tadi himbawan dari pihak BMKG dan sampai saat ini untuk daerah kawasan Samosir barangkali terjadi seperti itu angin kencang tapi untuk kawasan toba kita lihat landai dan tidak ada yang yang membuat mereka tidak bekerja seperti para nelayan dan saat ini beberapa tadi kapal kayu itu masih berjalan artinya kemungkinan besar karena daerah perairan di kawasan Samosir itu jauh lebih luas yang membuat angin lebih kencang untuk bergerak dibandingkan kawasan toba yang masih dibatasi oleh pegunungan bukit barisan dan pegunungan pegunungan lainnya di seputaran dan otoba perbedaan geografis tadi ya bang ya berarti untuk sejauh ini informasinya hanya di sekitar kecamatan Palipi yang lumayan parah ya anginnya maurit hampir di seluruh kawasan perairan Donotoba yang ber berapa berdekatan langsung dengan puluh Samosir artinya karena perairan Donotoba yang terluas itu terlihat jelas dari Kabupaten Simalungun dari Paropo itu menuju ke Samosir jadi itu yang paling banyak mengalami berbeda halnya dengan kawasan Toba kalau kawasan Toba di sini masih banyak kegudungan atau bukit-bukit yang yang memungkinkan untuk menghempang ataupun menghadang angin datang menahan gitu ya tapi Moritz itu kondisi angin kencang itu sepanjang hari pagi, siang, sore, malam kencang terus atau memang ada waktu-waktu tertentu kayaknya setidaknya dari informasi yang kita dapatkan dari masyarakat tadi itu terjadi pada pagi hari dan habis sampai sekarang tidak ada laporan terkait ataupun kondisi terkini apakah mereka masih mengalami demikian tapi sampai saat ini belum ada laporan secara khusus oke berarti kita berarti ini kondisi fenomena musiman ya Moritz setiap jelang kemarau ya boleh dikatakan demikian Bang seturut peruturan dari pihak PMKW tadi setidaknya 4 hari ya Moritz kita lihat dulu ya dan tadipun sudah pernah sudah kita koordinasikan juga dengan pihak didas perhubungan Kabupaten Samosir namun sampai saat ini belum bisa dikomfirmasi hanya untuk menanyakan seputar kejadian itu apakah mengizinkan perahu kayu tidak berlayar atau tidak pokoknya warningnya itu aja sih Bang aktivitas masih bisa tapi dengan perahu tidak pakai perahu kayu gitu ya karena kan orang pasti membahayakan dan juga jangan berlindung di bawah pohon karena takutnya pohon tumbang pohon tumbang tadi ya Moritz laporan dari Moritz oke Moritz terima kasih laporannya tetap waspada dan jaga kesehatan terima kasih Bang Kak Jelih dan Kak Yuta selamat sore Medan selamat sore berarti Bang waduh di Medan panas sekali di Danutoba kan udaranya agak dingin ya termasuk agak dingin tapi dengan angin kayak gitu makin dingin bahasa kurang ya kan Bang kembusannya kayak gitu kayaknya aduh jangan mencekam dong sekarang ini semoga gak ada terjadi apa tapi memang katanya dilihat di prediksi 4 hari masih akan seperti itu tapi nanti kita tunggulah apa ya informasi lanjutan dari BMKG apakah termasuk kita harus siaga apakah harus evakuasi apa harus bagaimana kayaknya enggak sih khawatirnya fenomena musiman musiman kan kadang kan takut Bang air naik air pasang kan pasti ada tuh rumah masih di pinggir-pinggiran perairan dan utama masih ada ada air pasang enggak lah kan bisa banjir juga ya kan ya gak sih ya mudah-mudahan gak ada fenomen alam yang merugikan kita lah ya Tribuners ya dan semoga kita semua sehat aja karena angin kencang ini banyak kerusakan juga kayak tadilah kalau kuat dikit atau ada yang lagi sedang di atas sampan apakah tebalik juga iya dan apa tadi pohon ya Bang ya pohon tumbang kita gak tau karena Bang kalau aku naik ke arah berastagi sana kan tuh banyak tebing-tebing gitu kan ya dan pohonnya besar-besar dan ya kita gak tau tuh umur pohon berapa kekuatan tebing berapa gak sempat ngitung-ngitungnya ya kita jalan aja jadi tau aku tau iya kan jadi setidaknya kalau di jalan kau tengok-tengok atas ini sambil istighfar Bang oh gak jadi makanya kita ya peduli lah sebenarnya dengan lingkungan ini Bang juga pesannya ini Bang iya kan jangan ada pembalakan hutan liar jadi biar artinya pohon-pohon itu kuat gitu ya kan pokoknya gak ngerti lah kita di bagian tanah itu supaya akar-akarnya kuat dan tidak menimpa kita karena alam akan membalas balik dengan caranya yang terbaik iya apaan sih nah tribuners itu tadi top 3 news today this 19 Juli kita udah kelar kita sampaikan ke kalian semoga kalian dapat informasi yang berguna buat kalian tapi Bang kayaknya aku harus ada yang kubacakan satu ini Bang apa komen dari tribuners dari Asril Jinjawawi katanya kaku kali mbaknya maksudnya dia mungkin bilang aku pastikan untung aku gak padahal aku yang kaku kaku apa sih yang mana mau di gak kaku di gak di kakuin kata ganti dari lemas kan aku gak kaku-kaku kali sih ya Tuhan kadang kaku itu perlu supaya jangan lemas kadang kaku itu perlu untuk menjaga image ya kan dan banyak sih komen-komen netizen dan yang sudah dibalas oleh admin tribunan daily jadi gak usah kita bahas lagi disini oke terima kasih tribuners satu lagi apa lagi itu selamat idul ada ya selamat idul ada 1442 hijri ya selamat berkurban bagi yang merayakannya selamat berkurban semoga pahalanya sampai semoga netbacknya sampai amin ya kan ini yang lakukan terlalu religius religius sekali ya kan dan tutup jaga kesehatan pokoknya kayaknya kota Medan jelas lah gak sholat ya tapi kalau ada yang mau sholat di masjid raya ya sudah lah kita bisa ngalangi orang beribadah juga ya kita gak bisa itu privacy private masing-masing ikuti terus perkembangan berita seputar kota Medan sumut dan nasional di tribun Medan daily instagramnya dan tribunmedan.com portalnya yes juga di tiktok ya dan ikuti juga digital kegiatan digital activity kita ya kan di tribun x channel tribun x channel instagramnya instagramnya kalau kegiatan kita gak usah kalian ikuti nih cari sendiri cari cari tahu sendiri ke poin sendiri aja jadi stalker sendiri aja oke akhir kata bang Tadli aku Yitana Setyon dan saya Tajli Muhammad dan kru yang bertugas kita Muhammad undur diri tetap jaga kesehatan stay safe stay healthy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore medan biar 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 bi